Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Studio Nona Channel Jadi di video kali ini kita gak nge-vlog Di video ini itu seperti judul Aku tuh pengen sharing-sharing tentang Perubahan pola hidup aku Jadi maksud aku bikin video ini tuh Bukan kayak, bukan bermaksud Seperti ingin menunjukkan betapa sempurnya hidup aku sekarang Bukan juga untuk Untuk memberi pelajaran kepada kalian Bahwa harus hidup kayak gini loh yang bagus Bukan juga Tapi lebih ke aku pengen sharing dan berbagi Tentang bagaimana aku merubah pola hidupku Yang pada saat aku hidup di kota Malang Dan aku hidup di kota Mataram Nah beberapa perubahan dan Pergantian pola hidup ini Mungkin ada di antara kalian yang juga mengalami hal yang sama Pada saat ini Jadi mungkin akan bermanfaat untuk teman-teman semua Yang Mungkin hari ini kayak Ngeremehin beberapa hal penting dalam hidup Yang padahal itu adalah sesuatu yang harusnya diperhatikan dari awal Oke kita langsung aja Sebelum kalian melanjutkan untuk menonton Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen Nah jadi Aku akan mulai dengan Membandingkan kehidupan aku yang pada saat aku hidup di kota Malang Atau pada saat aku jadi S1 Dan sekarang aku hidup sebagai S2 di kota Mataram Nah perbandingan-perbandingan ini Sebenernya udah aku sempat share di Instagram Cuman kayak masih ada juga beberapa yang nanya Gimana caranya biar bisa ngubah pola hidup yang kayak gitu Ya tapi nantilah kita jawab ya Nah oke kita mulai aja Yang pertama dari segi makanan Nah dulu guys Aku pengen sharing-sharingnya Kalian udah tau ya di kota Malang itu Kulinernya luar biasa Kenapa? Karena memang salah satu kota pendidikan di Indonesia Jadi persediaan makanan di depan kos aku itu udah berderet Banyak banget pilihan makanan yang bisa kalian langsung santap Tanpa harus kalian mikir-mikir Kalian tinggal punya uang Yaudah tinggal beli gitu Nah itu juga yang membentuk habit-habit aku Untuk gak masak Padahal ada dapur di kosan aku guys Tapi karena disediakan banyak makanan di luar Akhirnya males banget buat bikin makanan sendiri Dan memilih untuk belanja di luar Nah makanan aku tuh seperti kayak misalnya Makanan pokok ya Itu seperti kayak ayam crispy Ayam lalapan, ayam goreng Terus pokoknya harus berbau yang ayam, 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 ayam Selalu ayam Kalau gak ayam ya ikan Tapi jarang banget ikan Karena aku seneng banget ayam Seneng banget ayam goreng ayam Serba ayam pokoknya Nah kemudian untuk jajanan dan snacknya Itu aku biasanya kalian tau lah gimana kota Malang Ada cilok, cimol, sempol Kemudian ada bakso dimana-mana sih Tapi ya itu Malang tuh terkenal sama baksonya juga kan Bakso, soto Duh cemilan yang aku cemil dulu pada saat di Malang Itu adalah makanan berat semua guys Dan aku tuh kayak Yaudah yang penting enak gitu Nah kemudian minumannya Aku minuman Ya ampun gimana sih Malang Ada teh racik Ada teh tarik Iya ada teh tarik juga Terus kemudian ada Ngopi, pesan kopi Ada kemudian Taiti dan lain sebagainya macam-macam lah Ada boba Banyak lah pokoknya Nah minuman-minuman itu Adalah minuman-minuman yang selalu wajib Aku konsumsi setiap hari Bahkan air putih pun aku sangat kurang guys Bisa jadi Galon nih yang gede itu kan Galon itu bisa Habis dua sampai sebulan baru habis gitu Saking jarangnya aku minum air putih Nah kemudian Untuk waktu makannya Aku juga Aku juga Enggak pernah memperhatikan Waktu makan sama sekali Makan itu Dari pagi Siang Sore Enggak ada Enggak Enggak pakai begituan Makanku Itu bangun tidur Kalau kepikiran makanan Kepikiran loh ya Bukan lapar Kepikiran Yaudah Langsung cus Keluar beli Kalau kepikiran makanan Langsung cus Keluar beli Tanpa tahu aturan makan Jam berapa Jam berapa Tengah malam lapar Karena kosan bebas 24 jam Yaudah keluar aja Enggak ada masalah Itu hidup aku yang di Malang Sekarang mari kita bandingkan Dengan kehidupan aku Yang ada di Lombok Nah Sekarang Makanan pokok aku Adalah makanan Yang Dulu aku remehin banget Pada saat di Kota Malang Kalau di Kota Malang Ketika aku beli tahu tempe Itu adalah makanan Yang pada saat aku beli Yang aku beli pada saat Aku gak punya uang Tapi sekarang Tahu tempe telur Adalah makanan Pokok aku Sehari-hari Udah sehari-hari Ayam No Ini tidak melarang kalian Untuk memakan ayam ya Tidak sama sekali Hanya aku merubah Pola hidupku Yang dari Ketagihan ayam goreng Ayam yang goreng-gorengan Ayam crispy Dan lain sebagainya Menjadi tempe Menjadi tahu Menjadi telur Jadi Ini murni Perubahan pola hidupku Tidak melarang kalian Dan tidak mengajurkan kalian Sangat sekali Oke Nah Nah Akhirnya Setiap makan Itu selalu wajib Tahu tempe Tahu tempe telur Tahu tempe telur Selalu wajib Seperti itu terus Dan Untuk cemilan Aku sekarang lagi Suka banget Sebenernya Gak ada yang dibatasin Si cemilan apa Cemilan apa Cuman dibatasi kayak Porsi cemilannya Tidak boleh berlebihan Gitu aja Jangan sampe Kayak Aku dulu di Malang Makannya tuh sampe kayak Sampai kayak gitu Sampai Udah kekenyangan Banget pokoknya Nah Tapi kalo sekarang Aku nyemil Nyemil Senyentuh lidah Oh iya enak Udah Udah Kayak gitu doang guys Nah Terus untuk minumannya Aku sama sekali Di lima bulan Six bulan terakhir Hampir Tidak pernah Minum Minuman berwarna Yang dibikin Di pinggir jalan Hampir Tidak pernah lagi Ya Kecuali Es jeruk Jeruk peras Yang beneran diperas Terus Ya itu aja Selain itu Bisa dihitung Satu kali Atau dua kali Dalam lima bulan Atau enam bulan ini Dan aku Guys Isi galon aku Isi galon aku Aku beli hari Kamis Udah isi ulang Hari Rabu lagi Gitu terus Jadi gak sampe Seminggu aku udah Isi ulang Isi ulang Karena setiap hari Aku minumnya Banyak banget Sampai aku tuh Keluar bolak-balik Kamar mandi itu Saking aku banyak Minum guys Dan itu udah resiko Karena aku harus Mengganti semua Kotoran-kotoran Yang udah tertumpuk Lama di hidup Di dalam badan aku Nah Kemudian untuk jam makan Sebenernya aku Gak terlalu memporsir Untuk ukuran Nasi Terus tempenya Harus sedikit Gak Gak kayak gitu Tapi aku lebih menentukan Jam makan Pagi Aku Jadwalkan Ini di awal-awal aku diet Tapi ini bukan bahas diet Ini cara aku Mengerubah pola hidupku Jadi pagi Jam 9 Sampai jam 10 Itu waktunya aku sarapan Ya paling lambat Aku setengah 11 Udah harus sarapan lah pokoknya Kemudian Siang Itu aku gunakan Untuk nyemil 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 itu pun Kalau aku berselera lah Kalau berselera Dan kalau makan Mau makan aja Kalau gak tidur siang Ya baca buku Ya nonton laptop Ya gitu lah pokoknya Intinya siang Kadang kosong Kadang makan Itu pun makanannya Makan ringan Satu dua Nah Kemudian Aku makan malam Itu sebelum Pokoknya Seperti biasa lah ya Kalian tau Itu aku makan malam Sebelum jam 7 malam Udah harus stop disitu Dan makan malamnya Ya kayak biasa Tahu tempe Tahu tempe Udah segitu doang Tahu tempe Tahu tempe Gitu Oke Kita lanjut Sekarang ke area tubuh Guys Ini yang paling berat sih Menurut aku Gak banyak sih beratnya Sebenernya Cuman ini yang paling Harus bener-bener Maksa Banget Maksa diri Buat bergerak Ayo gitu Nah Oke Kita mulai dari Kebiasaan aku Ditubuh aku Di kota Malang Yang pertama Pada saat di kota Malang Itu aku mandi Hanya ketika Pergi kuliah Kalau lagi libur Kadang iya Kadang enggak Gitu Jadi kalau Mau Kalau lagi libur Mau mandi Ya terserah Mau gak mandi Ya udah Gitu Tapi aku selalu Mani pada saat Pergi kuliah Dan itu pun kuliah Selalu pagi Sampai siang Ya mani Satu kali sehari lah ya Itu Menurut aku Udah paling rajin banget sih Udah rajin banget Menurut aku pada saat itu Nah Kemudian Jarang banget Pake handbody Sumpah Aku beli handbody Marina Yang kecil Rp6.000 Apa tuh Rp7.000 gitu Harganya Itu aku pake Setahun gak habis Cuy Gak habis Setahun gak habis Marina Yang kecil Kecil itu loh Saking jarangnya Aku handbody Dan aku gak pernah Perdulillah Sama How look How Bagaimana tuh Aku pokoknya Gak peduli banget Pokoknya intinya Gak penting deh Gitu Nah kemudian Aku juga Jarang memperdulikan Area gelap Please Para wanita Ini juga penting banget Jadi Area gelap Seperti Mohon maaf ya Mohon maaf Kalau ada laki-laki yang nonton Tapi aku yakin Ini kebanyakan wanita yang nonton Mohon maaf ya Di area Di area ketiak Selangkangan Terus di Belakang leher Itu semua Area-area gelap Aku dulu Di malam Hampir tidak pernah Memperdulikan ini Hampir tidak pernah Aku mikirnya Yaudah Udah mandi Udah bersih Yaudah Yaudah Atau gak Dua kali Sampuannya Guys Itu pun Kalo Niat Kalo Niat Udah Pokoknya Duh Hidup aku di malam Tuh Udah Udah Cuman selalu Kekonsisten Seperti itu Terus Akhirnya Aku berprinsip Pada saat itu Untuk mengalihkan Kemalesan aku Aku berprinsip Yang penting Bahagia Gak apa-apa Gendut Yang penting Bahagia Gak apa-apa Terlihat jelek Yang penting Bahagia Dan aku Menyesal Hari ini Terus Mari kita bandingkan Dengan hidup aku Sekarang Yang di Lombok Aduh Keringetan Jadi Mari kita Sorry guys Mari kita Bandingkan dengan Kehidupan aku Yang sekarang Di Kota Mataram Tau kalian Sekarang Aku Mandi dua kali sehari Saking Takutnya Saking Saking Aku Merasakan Efek Impact Imbas Dari mandi Dua kali sehari Kalian tau Kalau kalian mandi Dua kali sehari Itu daki Kalian pengen daki Itu gampang banget Bersin Kayak Gampang banget Keluarnya Jadi setiap Mau mandi Itu Di Scrub dulu kan Pakai lulur Atau gak Pakai Oil-oil Buat Gosok-gosok Itu Bikin Daki-daki kalian Jadi jauh Lebih cepat Terangkat Daripada Mandi Satu kali sehari Itu yang Aku rasakan Nah Kemudian Hembody Hembody itu Aku Beli Di awal Tahun Udah Dua Dalam Satu bulan Aku ngabisin Dua Hembody Sekaligus Makanya Aku sekarang Beli Marina Yang langsung Gede Segini Sama Body Serum Yang segini Karena Aku Setiap Abis mandi Pakai Setiap Mau keluar Pakai Setiap Mau tidur Pakai Bangun Tidur Aku Usap Usap Lagi Pokoknya Pakai Hembody Terus Hembody Terus Lagi Hembody Lagi Hembody Lagi Aku beli Langsung Yang gede Biar Nggak Boros Nah Kemudian Untuk Area Yang Gelap Gelap Ini Buat Wanita Doang Yang Gelap Gelap Seperti Ketiak Selangkangan Itu Aku Pakain Baby Oil Jadi Aku Pakain Baby Oil Sebelum Mandi Itu Diosok Jadi Pertama Kali Aku Pakai Itu Lihat Di TikTok Ada Yang Cocok Pakai Minyak Kayu Putih Untuk Diosok Kosok Ternyata Pas Aku Pakai Aku Sensitive Nah Aku Ganti Ke Baby Oil Ternyata Baby Oil Aman Aman Dan Lebih Cerah Banget Keliatannya Lebih Bersih Jauh Jauh Banget Dan Bikin Ketia Kalian Nggak Bau Kalau Dibersihin Sebelum Mandi Serius Misterius Nggak Bau Meskipun Kalian Nggak Mandi Seharian Serius Aku Serius Aku Pakai Reksona Awalnya Aku Pakai Deona Terus Karena Entah Pokoknya Aku Berhenti Aku Memutuskan Untuk Mencoba Pakai Reksona Dengan Cara Yang Berbeda Dulu Pas Di Malang Aku Pakai Reksona Itu Suk 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 Jadi Banyak Banyak Gitu Karena Meyakini Bahwa Reksona Akan Mengenangkan Bau Gitu Ternyata Salah Aku Pakai Aku Bersihin Ketiak Sebelum Jadi Transparan Terus Aku Bersihin Ketiak Sebelum Mandi Habis Mandi Kadang Nggak Pakai Reksona Kalau Nggak Keluar Itu Nggak Bau Asli Nggak Bau Nih Beneran Aku Cerita Nggak Bau Sama Sekali Tapi Kalau Mau Keluar Aku Oles Olesin Reksona Tapi Olesin Itu Begin Doang Dikit Doang Dan Itu Berefek Pada Membuat Ketiak Kita Jadi Jauh Lebih Cerah Aku Baru Tahu Itu Sekarang Dan Akhirnya Dulu Reksona Aku Yang Biasa Itu Nggak 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 Dulu Aku Sampuan Satu Atau Ya Maksimal Dua kali Seminggu Sekarang Hari ini Sampu Besok Nggak Besoknya Sampu Besoknya Lagi Nggak Besoknya Sampu Lagi Jadi Sampu Aku Baru Setengah Itu Aku Udah Beli Lagi Yang Baru Beli Lagi Yang Baru Itu Kenapa Karena Rambut Aku Lebih Tebal Daripada Rambut Wanita Wanita Pada Umumnya Begitulah Pokoknya Jadi Cepat Bau Dan Harus Tetap Konsisten Dan Beda Lagi Kaya Vitaminnya Elipsnya Belum Lagi Masker Rambutnya Belum Lagi Tapi Ada Satu Yang Harus Kita Korbankan Dari Semua Perawatan Tubuh Itu Hemat Udah Hemat Duit Yang Mau Dikeluarin Buat Beli Cilok 10.000 Itu Bisa Buat Beli Serum Serum Kayak Emina 25.000 Bisa Beli Apalagi Yang 10.000 Eh Bisa Pokoknya Bisa Beli Skincare Jadi Sekarang Pikiran Kutu Daripada Ngabisin Makanan Yang Ngabisin Duit Ke Makanannya Yang Gak Sehat Mending Dihabisin Ke Skincare Yang Bakalan Mempercantik Diri Gitu Gitu Aja Ya Meskipun Wajah Gak Bisa Dirubah Loh Ya Wajah Gak Bisa Dirubah Memang Begitu Dari Asalnya Nah Ini Bagian Yang Terakhir Bagian Kebiasaan Buruk Dari Segi Luar Oke Nah Dulu Di Malang Dulu Di Malang Aku Masalah Cuci Baju Kalian Tau Tanya Teman Aku Memang Dari Pondok Aku Bawanya Males Cuci Baju Karena Memang Dimanjak Mungkin Dari Rumah Rumah Itu Aku Dicuciin Selalu Dicuciin Gak Pernah Baju Cucian Gak Pernah Masuk Pondok Aku Dicuciin Juga Ada Mbak Aku Setelah Itu Dia Keluar Aku Jadi Sering Laundry Kalau Gak Laundry Tumpuk Udah Numpuk Baru Dicuci Kayak Gitu Terus Akhirnya Kebiasaan Itu Dibawa Sampai Sampai Aku Di Malang Itu Dibawa Jadi Aku Nguci Kalau Numpuk Banyak Kalau Udah Numpuk Banyak Ya Udah Saking Males Ya Laundry Gitu Terus Udah Males Aku Cuci Baju Kemudian Jarang Banget Bersihin Kamar Kamar Hampir Bisa Dihitung Nyapu Kamar Itu Hampir Bisa Dihitung Karena Kalau Nggak Kelihatan Kotor Yaudah Yaudah Ngapain Disapu Kalau Misalnya Nggak Kotor Gitu Menghabiskan Energi Aja Gitu Pikiranku Dulu Kemudian Kebiasaanku Juga Sering Banget Keluar Keluyuran Siang Bolong Atau Tengah Malam Tanpa Ada Kepentingan Buat Cewek Cewek Di luar sana Aku kasih tau Ya Jangan Keluar Beneran Kalau Nggak ada Manfaatnya Jangan Keluar Rumah Jangan Keluar Kos Kayak Aku dulu Pas di Malang Aku tuh Merasa Kebahagiaanku Ada di luar Tidak ada di kos Aku merasa Pada saat aku Keluar Aku tuh Mendapatkan Emosi Emosi Kebahagiaan Dan kebebasan Jadi aku keluar Siang Keluar Pokoknya Tidak memperdulikan Apapun Pokoknya Aku mau keluar aja Nggak ada Nggak ada manfaatnya Nggak ada tujuan Yang cuman Keliling Kayak Keliling Nongkrong Sama temen-temen Ngabisin bensin Ngabisin duit Itu bukan Sesekali doang Setiap hari Bisa Setiap minggu Bisa Gitu Dan itu Menurut aku Pada saat aku Mikir sekarang Itu buang-buang Waktu banget sih Terus tengah malam Tengah malam Itu Karena mungkin Dulu Bentukannya Aku tuh stress Gara-gara skripsi Jadinya aku pengen Keluar Terus bawaannya Keluar Terus Akhirnya merasa Bahwa Kosan itu Tidak nyaman Gitu Pokoknya Jadi Tengah malam Aku kepikiran Makan aku keluar Iya Di temen-temen Temen aku Sahabat aku Ferin Gitu ya Tengah malam Ada niar juga Gitu ya Cuman Setelah aku pikir-pikir Ya Allah Waktu-waktu Itu memang indah Waktu-waktu Kita keluar Malam Tengah malam Terus Keluar Habisin bensin Itu indah Banget Indah banget Karena cerita Di atas motor Kemudian Teriak-teriak Kemudian nyanyi Kemudian curhat-curhat Itu indah banget Tapi tanpa disadari Itu tuh menghabiskan Waktu Yang seharusnya Bisa digunakan Untuk hal lain Gitu lah pokoknya Itulah kebiasaan dulu ya Kebiasaan dulu ya kan Terus kemudian Boros Gak ketulungan Ya ampun Kalian tau Aku boros banget Pada saat aku di Malang Aku di Malang itu 500 ribu Harusnya jatah Untuk 10 hari ya 500 ribu itu Aku habis Untuk 5 hari Aku habis Untuk 5 hari 500 ribu Itu 5 hari Jadi setiap hari Senin Aku udah Mamaku udah Antisipasi Untuk aku Pasti aku gak SMS Mah Gak ngirim duit ya Mah Gak punya duit Kayak gitu terus Aku baru nyadar Hari ini Aku baru nyadar Hari ini Uang-uang Selama aku di Malang Yang banyak itu Banyak banget Kalau dihitung sekarang ya Banyak banget Itu larinya kemana Aku mikirnya gitu Kenapa Karena aku bukan Tipe yang loyal Sama pakaian mahal Baju mahal Jebap mahal Bukan Bukan tipe yang Seneng beli baju Pas Bukan tipe yang kayak gitu Terlihat Setelah aku pikir-pikir Semuanya lari ke makanan Semuanya lari ke makanan Hampir 95% Lari ke makanan Dan hampir Tidak bisa menabung Bahkan tidak ada tabungan Itu Itu jeleknya aku dulu Nah kemudian Sekarang dibandingkan Dengan yang di Malang Oh my god Dan kebiasaan nyuci Aku ubah guys Kalian tahu Setiap hari Aku cuci Maaf nih Buat yang cicai doang Yang cowok lewat Daleman Setiap hari dicuci Jadi abis pakai Langsung cuci Abis pakai langsung cuci Tapi kalau pakaian berat Itu aku cuci Satu kali dua hari Seperti itu Satu kali dua hari Satu kali dua hari Satu kali Jadi tidak pernah ada Pakaian yang tertumpuk Lebih dari Tiga pakaian Atau tidak pernah Lebih dari lima pakaian Jadi langsung dicuci Cuci 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 Kalau ada yang kecil-kecil Kayak jilbab Mungkinnya cuma jilbab doang Langsung cuci Jadi aku memaksa diri aku Untuk Langsung 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 Gak usah nunda-nunda Langsung gitu Yaudah Akhirnya sampai sekarang Kalau misalnya ada Pakaian kotor Gitu ya Itu tuh kepikiran Sampai mau tidur Belum dicuci Padahal yang dicuci Cuma tiga Cuma tiga Kayak gitu Itu Oh aku baru sadar Oh ternyata aku sudah Membentuk Kebiasaan baru ya Gitu Nah Kemudian Nyapu Nyapu kamar Beres-beres kamar Dulu dimana Hampir gak pernah Beres-beres Maksudnya Sapu Kamar gitu Gak Hampir gak pernah Sekarang Nyapu kamar Pagi nyapu Sore nyapu Sebelum tidur Nyapu 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 Setiap nyapu Itu setengah lu ada Kayak debu-debu hitam-hitam gitu Aku sampe bingung Ini kamar Di hidup Yang hidup itu Cuman aku Nyapunya Tiga kali sehari Tapi debu yang hitam-hitam Itu masih aja Ada gitu Apalagi yang gak disapu Gitu Gitu aku mikirnya dulu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Alhamdulillah aku sudah bergeser Di hal-hal seperti itu Nah kemudian Tentang keluar malam Dan keluar-keluar Bukan keluar malam Keluar 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 dari kosan Entah malam Entah siang Sekarang aku jauh Lebih mager Mager banget Padahal kalian tau Gimana lombok ini Memanjakan Perantau Memanjakan masyarakat Dengan kulinernya Yang meluber-meluber Begitulah pokoknya Tapi aku memilih Untuk tetap berada Di kosan Dan tidak keluar Masak-masakan sendiri Makan-makanan sendiri Enak gak enak Makan Belajar membuat Makanan sendiri Belajar menikmati Hasil jeripaya sendiri Yaudah aku makan Belajar Kalau aku mau nyemil Aku bikin jeripaya sendiri Apa yang ada Itu yang aku pakai Apa yang itu Eh itulah Pokoknya yang ada di kosan Itu lah Aku tidak memaksa Untuk keluar Sampai akhirnya Sekarang aku terbiasa Untuk tetap di kos Dan berpikir bagaimana Untuk produktif di kosan Maksudnya di kamar Makanya kenapa Aku sering update story Buatlah kamarmu Menjadi surgamu Gitu Karena bener-bener Kamar itu harus jadi Tempat teraman Nyaman Dan tenang Setat-tentang Gitu lah Pokoknya Intinya Terus Masalah boros Tidak boros Dulu di Malang 500 ribu Untuk lima hari Atau bahkan Kurang dari Dan setiap hari senan Aku udah minta uang Minta uang Minta uang Tidak kebayang Sekarang Jatah belanja Gara-gara aku Aku memaksakan diri Untuk masak di kosan 500 ribu Itu bisa Lebih dari Sepuluh hari Bisa Bisa banget 500 ribu Itu bisa Lebih dari Sepuluh hari Cuman Ada cuman ya Habisnya Ditahan-tahannya Maksudnya Ditahan-tahan Belanjanya itu 500 ribu Itu udah harus Kalau aku ya Ngebudgetin 500 ribu Itu Udah harus Beserta Skincare ku Beserta Makanku Dan harus bertahan 10 hari Gitu Untuk makanannya Akhirnya Iya mau Gak mau Memaksakan diri Untuk menahan Hawa nafsu Buat Belanja Kuliner keluar Dan Untuk Belanja sesuatu Yang tidak bermanfaat Untuk Diri sendiri Jadi mikirnya Gimana diri bahagia Gimana diri lebih baik Gimana diri mendapatkan Nah Itu guys Tiga sisi Yang aku Ingin ceritakan Ke kalian Ini bukan termasuk Skincare Wajah ya Ini Kebiasaan luar Tubuh Dan Masalah makanan Yang masuk Nah Kalian ada yang nanya Berapa lama Butuh waktu Untuk Membuat diri Bergerak secara otomatis Melakukan hal-hal itu Gitu ya Aku Udah Berpikir Dan aku Udah Menghitung Itu berjalan Selama Tiga bulan Jadi di bulan pertama Itu seperti Oh Berat banget Berat banget Mau jalan itu Gimana Udah besok aja Dia kayak gitu Masih kayak gitu Bulan-bulan pertama Tapi aku Jejet terus Gak boleh Ayo Jalan Ayo Merubah Bangun tidur Udah langsung Bersihin muka Udah langsung Rapiin Kalau solat Disolat gitu Langsung Bersihin muka Rapi-rapi Tamar Lihat ada pakaian kotor Apa enggak Lihat ada cucian kotor Enggak Langsung Bersih Ada kotor Bikin langsung Bersihin Semua Aku paksakan Lebih dari 60 hari Karena aku pernah baca Sebuah teori Membuat kebiasaan baru itu Butuh waktu 60 hari 20 hari pertama Adalah memaksakan diri Membentuk kebiasaan baru 20 hari Yang kedua Adalah Pembentukan Kebiasaan baru itu Kembali 20 hari Yang ketiga Itu Otomatisasi Pembentukan Kebiasaan Jadi aku Udah Mikir-mikir Ternyata Udah berjalan Selama 6 bulan Aku ganti Pembiasaan Aku Dan Secepat Itu Waktunya Kalau memang Ada kemauan Ternyata Semua hal yang buruk Memang bisa Diubah Begitu Jadi aku Ya ampun Ternyata Malah tuh Bener-bener Ngajarin aku Banyak hal Dan Banyak Hal Yang diajarin Sembronanya Aku Ketidakpedulian Aku terhadap Pesanan aku Aku pernah Sempet Sering olahraga Sering banget Cuman Seringnya olahraga Itu bikin Aku jadi Kayak Males Buat nunci baju Males Buat ngurus diri Abis olahraga Itu makan Makan Mandi Udah gitu Doang Baju kotor Nanti 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 Akhirnya tetep ada Kebiasaan Males-males Gitu Dan Olahraganya juga Di luar Bikin kulit aku Jadi blank-blank Ternyata aku baru Menyadari bahwa kulitku itu Adalah Kulit yang sensitif Banget sama matahari Jadi Akhirnya 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 Di kamar Nah itu Beberapa Sharing Session Aku Tentang Aku Merubah Pola hidupku Doakan Aku konsisten Doakan Untuk terus Berkembang Dan Terus Bisa Berbagi Hal-hal Positif Bersama Kalian Aku Pengen Bisa Tetep Bikin Vlog Sampai Kapanpun Entah Itu Youtube Menghasilkan Uang Atau Tidak Aku Tetep Pengen Berbagi Sama Kalian Nah oke Thank you Banget Udah Ngedengerin Curhat aku Dari awal Sampai Akhir Thank you Banget Jangan lupa Subscribe channel Ini Cukup Panjang Subscribe Like Comment Dan Berikan Aku Saran Untuk Bikin Video Apa Di Video Selanjutnya Thank you Banget Wassalamualaikum Warahmatullahi Sampai 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 Sampai